Pemirsa ketinggian air di bendungan Katulampa Bogor sudah siaga tiga sejak Rabu Petang akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan itu. Satu siaga tiga itu biasanya mengakibatkan banjir di sejumlah tempat di Jakarta sekitar 8 hingga 19 jam kemudian akibat meluapnya Sungai Celiwung antara lain di Kampung Pulau, Jakarta Timur. Lalu bagaimana situasi terkini di sana? Kita langsung bergabung dengan reporter Carlos Michael dan kamerawan Amin Subarqah. Carlos kalau dari kondisi Katulampa yang siaga tiga sejak kemarin bagaimana pantauan Anda di Kampung Pulau apa sudah terlihat dampaknya Carlos? Iya Riko Amru sampai pagi tadi saya berada di Kampung Pulau Jati Negara memang ketinggian air yang ada dan terpantau di Kali yang berada di tepat di belakang saya ini masih normal ada kemudian angka yang berada di pintu air sebelah kiri saya di sisi Bukit Duri yang menyebutkan di sana bahwa ketinggian air berada di posisi 300 cm berbeda dengan tadi pagi ketika Anda mengatakan bahwa status Katulampa Siaga Tiga yakni dengan ketinggian air 130 cm di Bukit Duri atau di pengukur Bukit Duri air berada di angka 400 cm itu berarti bahwa sejak tadi malam hingga saat ini saya memantau ada penurunan debit air sebanyak 100 cm dan situasi di sini bahwa normalisasi Kali Ciliwung masih terus dilakukan juga suasana di sini hujan baru saja turun dan informasi bahwa Bogor sejak tadi malam hingga saat ini juga hujan masih turun dan prediksi kita bahwa Kampung Pulau kemudian beberapa daerah di Jakarta akan digenangi banjir kemungkinan besar akan terjadi tetapi memang untuk Kampung Pulau yang biasanya sedikit saja hujan mengguyur Jakarta dan Bogor sudah banjir tetapi hingga saat ini sejak tadi malam belum ada genangan yang setidaknya kita ukur jika air kemudian menggenangi jalan Jati Negara Barat maka Jakarta dalam posisi siaga banjir begitu Rika ya lalu apakah ini bisa dilihat ada hubungannya dengan pembangunan turap di sana sehingga seperti Anda katakan tadi ketinggian sungai masih normal hingga saat ini Carlos iya bisa dikatakan begitu Rika karena seperti yang saya katakan tadi kita bisa mengukur ketika hujan turun sebentar saja begitu di Jakarta dan Bogor maka jalan Jati Negara Barat ini sudah tergenang oleh air begitu dan sampai saat ini kami hanya melihat bahwa sisi Bukit Duri yakni rumah yang ada di belakang kiri saya ini biasanya memang sudah digenangi banjir karena memang posisinya berada di permukaan sungai begitu sampai saat ini proses normalisasi sepanjang 1,8 km yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di jalan inspeksi yang ada di X Kampung Pulau masih terus dilakukan berbagai upaya agar supaya banjir kemudian tidak mengenangi kawasan Kampung Pulau ini terus dilakukan diantaranya kita bisa melihat dari belakang saya sana ada sejumlah pompa air yang dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika sewaktu-waktu kemudian air meluap, Kali Ciliwung meluap di kawasan Kampung Pulau ini sudah ada sekitar 8 pompa air yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyedot air yang mengenangi jalan inspeksi yang sebenarnya saat ini masih dalam tahap pengerjaan kita berharap tentu air tidak mengenangi kawasan Kampung Pulau dan juga Jakarta pada umumnya walaupun kemudian Bogor dan juga Jakarta saat ini dalam posisi curah hujan yang deras kita berharap tidak ada sabotase begitu seperti yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta karena beberapa waktu yang lalu sempat terjadi hujan yang deras tetapi juga ada genangan di sejumlah tempat di DKI Jakarta usaha pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih terus dilakukan dukungan masyarakat semuanya agar kemudian kita dapat menghadapi puncak musim penghujan yang memang diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari ini kita kembali ke Rika Amruk ya terima kasih Carlos Michael dan Kamerawan Amin Surbakah dari Kampung Pulau, Jakarta Timur terima kasih selamat menikmati